Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Liamai mau mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan di situs Trowulan Banyak situs cagar budaya peninggalan kerajaan Majapahit yang tersebar di kecamatan Trowulan Salah satunya adalah kolam segaran yang berada di desa Trowulan, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto Inilah penampakan kolam segaran dari atas Kolam segaran pertama kali ditemukan oleh Miklien Pond dari Belanda pada tahun 1926 Keadaan pertama ditemukan teruruk tanah teman-teman Jadi pada tahun 1966 kolam ini mengalami pemugaran sekedarnya Baru pada tahun 1974 dimulailah pelaksanaan pemugaran yang lebih terencana dan menyeluruh Yang memakan waktu 10 tahun hingga tahun 1984 Menurut penuturan warga sekitar Kolam tersebut digunakan oleh keluarga kerajaan Majapahit Untuk berekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri Kolam ini merupakan satu-satunya bangunan kolam kuno terbesar Yang pernah ditemukan di Indonesia loh Kolam yang luas keseluruhannya Kurang lebih 6,5 hektare ini Membujur dari arah utara hingga selatan Sepanjang 375 meter Dengan lebar 175 meter Sekeliling tepi kolam dilapisi dinding setebal 1,60 meter Dengan kedalaman 2,88 meter Di pintu masuk yang terletak di sebelah barat Terdapat emperan yang menjorok ke tengah kolam Di sisi dalam emperan Terdapat undakan untuk turun ke kolam Sejak abad ke-13 Di Trawulan, Jawa Timur Untuk pembangunan kota dan candi-candi kerajaan Majapahit Didominasi oleh material batu bata atau terakota Atau juga bisa tanah liat yang dibentuk dan dibakar Konstruksi batu bata dibuat dengan cara Menggosok-gosokkan antara batu bata yang satu dengan yang lainnya Hingga mengeluarkan cairan dan melekat Di sisi tenggara terdapat saluran yang merupakan jalan masuk air ke dalam kolam Sedangkan di sisi barat laut terdapat saluran jalan untuk keluarnya air Air yang keluar itu mengalir ke balung dowo atau empang panjang Letaknya di barat laut dan juga balung bundar atau empang bundar di selatan Menilik adanya saluran masuk dan keluarnya air Diduga kolam segaran dulunya juga berfungsi sebagai waduk dan penampungan air Para ahli memperkirakan bahwa kolam ini adalah yang disebut sebagai telaga Dalam kitab negara kertagama Ada cerita menarik yang diyakini oleh warga sekitar teman-teman Jadi pada masa itu tempat ini dijadikan Raja Majapahit untuk menjamu tamu asing Untuk menunjukkan kebesaran, kekuasaan, dan kekayaan Segala piranti pesta itu dibuang ke dalam kolam Itu dilakukan sebelum pesta jamuan berakhir dan diksasikan para tamu Dengan demikian maka tercipta asumsi bahwa Majapahit merupakan kerajaan yang makmur Karena alat pesta dan upacara dibuang setelah digunakan Konon katanya alat-alatnya terbuat dari emas Menurut sejarawan Ayuhana Fik tidak demikian kenyataannya Karena beliau menyebutkan kolam itu justru dibuat setelah Majapahit mengalami kemunduran Dengan begitu pesta pora itu jarang dilakukan oleh Raja-Raja setelah hayam muruk Oke makasih teman-teman Jalan-jalan hari ini cukup sekian dulu ya Akan hadir video baru tentang teranggulan ya Teman-teman masih banyak sekali Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya